Kunjungi korban Jamret, Kapolres Manokwari meminta agar para korban bisa memberikan informasi terkait ciri-ciri pelaku ke polsek terdekat, guna membantu pihak kepolisian dalam mengungkap setiap tindakan kriminal yang terjadi di Manokwari. Dunia meni Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya yang didampingi Ketua PGGP Papua Barat dan Kepala Suku Mekesa mendatangi para korban Jamret di Manokwari. Dalam kunjungannya, Kapolres berharap agar para korban bisa memberikan informasi terkait ciri-ciri dari setiap pelaku Jamret ke polsek terdekat, guna membantu aparat dalam mengungkap setiap tindakan kriminal yang terjadi di Manokwari seperti tindak kejahatan jalanan. Sudah kami kadang-kadang masih kosong, sudah diambil keterangan kemarin Ibu? Sudah, setelah itu kita pakai prosesan. Posesan, iya. Apalagi polis, iya. Ya, kita akan cepat mengungkap Ibu ya. Ini baru dapat satu lagi Ibu. Ada tiga, sudah teridentifikasi. Satu dapat, dua muka bulan. Pelaku-pelaku. Ya, ya. Pelaku-pelaku. Sementara itu, dari penuturan salah satu korban Jamret berinisial Jay, diriut di Jamret tepat di gang masuk kontrakannya yang berlokasi di Jalan Pertanian Wosi Dalam. Saat itu, korban yang hendak pulang dibuntuti oleh pelaku. Kawanan Jamret itu pun beraksi dengan cara memotong tali tas korban yang berisi barang berharga. Kata Jay, pelaku berjumpa dua orang dengan menggunakan motor. Harga di Sanggeng, di belakang nama Jayas itu. Saya ke situ, pas pulang dari situ mungkin ke apa? Di jalan, Jay? Malam, kan? Malam, jam-jam sekitar jam sepuluh. Oh, jam sepuluh. Iya. Nah, pas kan memang di depan semalam tuh sepi, kan? Tidak ada motor lewat. Nah, kebetulan itu ada mobil lewat. Tapi saya kan mau belok masuk. Ada mobil, jadi saya pelan-pelan. Pas pelan-pelan begini, saya belok, baru belok sedikit begini. Mungkin itu tas sudah digunding atau di apa begitu. Sudah putus. Mungkin yang bekannya sedikit itu sudah pegang, tarik, langsung begini. Temannya tancap gas. Kok jadi diambil? Sudah ambil langsung. Karena tasnya memang agak kecil sih. Iya, iya. Saya tancap gas, langsung ambil. Sudah pegang, temannya tancap gas yang depan, yang bawa motor, yang di belakang yang ambil. Saya teriak begini, eh, musuh teriak begini. Tapi tidak ada orang. Baru ada mobil lewat situ, dia lihat. Dia lihat, saya dapat jumprak. Tapi saya tahu itu mobilnya siapa. Saya sedikit panik, toh. Saya mau kejar, tapi orang itu dari bapak-bapak itu dari mobil itu sudah teriak. Masuk saja deh, masuk-masuk. Ya sudah, mungkin bilang jangan kejar karena perempuan, toh. Maksudnya bagaimana, sudah, saya langsung masuk. Sedangkan salah satu korban jambret lainnya yang bernisial HAI berharap agar pihak kepolisian bisa segera menangkap dan mengamankan pelaku penjambretan meski diduga kawanan itu masih di bawah umur. Angkap anak-anak yang baru besar ke atas supaya mereka terdiri buat jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Biar mereka juga bisa mempunyai masa depan yang baik. Jangan lewat hal-hal yang seperti ini. Itu saja harapan saya, biar pepolisi dorang lewat informasi atau yang kami sampaikan ada beberapa CCTV, mungkin mereka bisa kuat lewat itu dan bisa dapat tangkap pelakunya. Tidak hanya itu, pelaku pun harus diberi efek jerah sehingga kasus penjambretan tidak lagi terjadi di Manokwari. Natalindo Kerawai mengabarkan. Selain itu saja mereka berdua. Iya. Penceng.